Kalau kita menarik perjalanan Bitcoin di tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 ini sangat mencenangkan teman-teman dalam kurun waktu kurang lebih 16 atau 15 tahunan Bitcoin itu tumbuh sekitar ratusan ribuan persen Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel ini dan terima kasih sudah stay tune di channel ini teman-teman tapi teman-teman saya juga meminta bantuan teman-teman untuk dapat mensupport channel ini dengan cara klik like klik tombol subscribe dan juga di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman di sosial media Oke kali ini kita akan bahas fenomena pasar kripto yang lagi bulis nah teman-teman yang terbiasa dan juga sekarang menjadi investor ataupun trader di pasar kripto mungkin sekarang sudah menikmati cuan ya karena dalam rentan waktu beberapa hari ini ada peningkatan yang cukup tinggi di pasar kripto teman-teman Nah fenomena ini tentu saja kita harus tanggapi dengan santai-santai saja karena jangan sampai nanti kita menganggap bahwa pasar ini terus-terusan akan memberikan kita keuntungan akan tetapi kita harus tetap puas pada dan memanage keuangan kita dengan baik jadi teman-teman harus pantai dalam melakukan dan manajemen keuangan supaya tidak terjadi yang namanya loss yang terlalu besar ketika tiba-tiba market berbalik arah dan menjadi crash teman-teman saat ini Bitcoin sudah mencapai di harga 600 jutaan dalam satu kepingnya dalam satu Bitcoin saling satu btc nah kalau kita menarik perjalanan Bitcoin di tahun 2008 sampai dengan tahun 2021 ini sangat mencenangkan teman-teman dalam kurun waktu kurang lebih 16 atau 15 tahunan Bitcoin itu tumbuh sekitar ratusan ribu ya mungkin ribuan persen ya kurang lebih ribuan persen teman-teman kurang lebih seperti itu teman-teman itu sangat tinggi sekali bisa teman-teman bayangkan bahwa kalau teman-teman sudah menginfasikan uang teman-teman di Bitcoin di lebih awal di tahun 2008-2009 atau 2010 yang notabene Bitcoin harganya masih di kisaran ratusan-ratusan ribu ya ya teman-teman mungkin saat ini teman-teman sudah menjadi miliarder teman-teman lantas pertanyaannya kira-kira apakah masih peluang teman-teman akan masuk dan membeli Bitcoin lagi saat ini iya bisa teman-teman teman-teman masih berpeluang untuk membeli Bitcoin saat ini karena Bitcoin itu dipecah-pecah menjadi menjadi pecahan yang lebih kecil teman-teman jadi teman-teman bisa saja kok membeli Bitcoin dengan harga seratus ribu rupiah teman-teman tetapi nominalnya tidak mencapai satu Bitcoin mungkin 0,000 sekian Bitcoin atau dalam kata lain itu dihitung dalam satuan Satoshi jadi pecahan Bitcoin yang terkecil itu namanya Satoshi pecahan Bitcoin yang lebih besar itu namanya BTC seperti itu teman-teman atau teman-teman bisa memilih alternatif coin yang lainnya nah jadi kalau teman-teman ingin melihat alternatif coin yang selain dari BTC itu ada banyak sekali teman-teman jadi pilihan coin yang sampai saat ini itu sudah mencapai 11 ribu atau 12 ribu coin coin crypto ya teman-teman teman-teman bisa melihat daftar coin-coin itu di coin market cap teman-teman nah jadi disitu ada pilihan harga coin-coin atau coin-coin yang mungkin saja memiliki potensi yang bisa menyamai atau melampaui harga BTC mungkin saja ya teman-teman tetapi itu perlu teman-teman lakukan research secara mandiri teman-teman selamat menikmati